Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kebarnya di sekalian semoga baik-baik saja dan set selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi itzahat Indonesia atau nah nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi pizza hat Indonesia ini error ya sentai yaitu tidak bisa login tidak bisa dibuka atau sering for close atau tidak bisa melakukan pembayarannya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau berumah hampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya kudan aktifkan loncengnya supaya teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terakhir dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo tolong suka dengan videonya agar saya semua untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi langkah yang pertama yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi playstore kalian ya guys untuk mengupdate aplikasi ini ya guys pizza hat Indonesia kalian ya guys nah disini kalian tinggal langsung saja masuk dan disini kalian tinggal update aplikasinya ke versi terbaru ya guys nah jika kalian sudah update aplikasinya langkah selanjutnya itu tentunya kalian bisa masuk ke aplikasi pengaturan HP kalian atau aplikasi setelan HP kalian ya guys nah disini kalian tinggal cari yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi atau APL ya guys nah disini kalian tinggal pilih lihat semua aplikasi lalu kalian tinggal cari yang namanya aplikasi pizza hat Indonesia ya guys Oke kalian cari yang namanya aplikasi pizza hat Indonesia ya oke ini dia kalian klik dan disini jikalau aplikasi yang sering for close atau keluar sendiri secara tiba-tiba ya guys disini kalian bisa pilih paksa berhenti ya guys nah kemudian langkah selanjutnya itu kalian bisa masuk ke penyimpanan dan change nah di penyimpanan dan change ini kalian bisa hapus sampah-sampah atau change yang terdapat di aplikasi pizza hat kalian ya guys kalian bisa hapus mungkin ini adalah penyebab aplikasi kalian itu menjadi error ya guys karena terdapat sampah-sampah yang ada di aplikasi pizza hat kalian oke langkah selanjutnya yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke status bar HP kalian untuk merestart jaringan HP kalian ya guys dengan menggunakan mode pesawat yang ada di perangkat kalian atau di HP kalian ya guys nah disini kalian tinggal aktif ke mode pesawat setelah itu kalian bisa non aktifkan kembali jikalau kalian sudah merasa sinyal kalian itu sudah stabil ya guys langkah selanjutnya yaitu kalian bisa coba ya guys disini dengan merestart HP kalian ya guys nah kalian bisa restart HP kalian kemungkinan atau misalnya itu bukan di aplikasinya melainkan di HP kalian ya guys yang terlalu banyak membuka aplikasi sehingga kalian tidak sempat untuk menutupnya guys atau menon aktifkannya jadi tujuannya itu untuk menon aktifkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kalian ya guys nah disini kalian tinggal pilih mulai ulang atau daya mati fungsinya sama saja ya guys nah kemudian langkah selanjutnya yaitu jikalau servernya yang sedang down otomatis disini kita harus menunggu perbaikan server oleh developer aplikasi Pizza Hut Indonesia ya guys Nah setelah kalian lakukan berbagai hal tersebut atau melakukan tips-tips yang tadi saya berikan dan disini kalian bisa langsung saja buka aplikasi Pizza Hut Indonesia kalian oke nah disini kalian bisa langsung saja masuk dan disini kita sudah kalian bisa masukkan email kalian ya guys setelah itu kalian bisa masukkan password kalian ya setelah itu nanti kalian bisa klik login dan disini kalian bisa lihat kita sudah berada di brand atau home aplikasi Pizza Hut Indonesia disini kalian bisa order pizza sesuai dengan keinginan kalian ya guys atau tipe-tipe yang ingin kalian beli pesan ya guys oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi Pizza Hut Indonesia ini error ya guys oke semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share dengan kalian agar teman kalian bisa melihat apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye